Biasa sudah naik jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 mendatang, DPW Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Jawa Tengah menarjatkan 9-10 kadernya menang. Saat ini PKB Jawa Tengah sedang memperkuat kader dan simpatisan dengan konsolidasi di tiap-tiap daerah. Ketua DPW PKB Jawa Tengah, Kei Haji Yusuf Kudlori saat berada di kota Pekalengat mengaku ada 9-10 kader baik maju, wakil maupun wakil bupati. Ia mentarjatkan semua menang di tiap-tiap wilayah. Untuk mewujudkan hal itu, saat ini pihaknya Gencar melakukan konsolidasi kader dan simpatisan dari tingkat DPJ hingga paling bawah. Untuk rekomendasi kepada calon bupati dan wakil bupati dari PKB, Kus Yusuf memastikan pekadapan atau pertengahan Agustus sudah turun. Sejumlah wilayah di Jawa Tengah masih menunggu rekomendasi calon bupati maupun wakil bupati dari DPB PKB, di antaranya Pemalang dan Kebupaten Pekalongan. Di Pemalang, nama yang diusulkan ialah Ketua DPJPKB Iskandar Ali Syahbana, namun belum memiliki calon wakil bupati. Sementara Kebupaten Pekalongan DPJPKB mengusulkan Asip Kolbihi dengan Sumarwati, yang merupakan kader juga Bupati Petahana. Yang itu betul-betul kader, kalau yang lainnya kita juga ikut mengusung, mendukung. Ada berapa calon itu kalau PKB di Jawa Tengah? Ya kita kalau yang betul-betul kader ada 10 daerah. Ada 10 daerah, ya. Untuk saat ini apa yang dilakukan PKB Jawa Tengah untuk mematangkan para kader? Ya konsolidasi seperti ini, kita turun ke daerah-daerah konsolidasi, baik struktur maupun kultural. Konsolidasi dengan pengurus sampai di tingkat ranting. Diharapkan dengan konsolidasi kader dan simpatisan yang terus dilakukan sampai menjelang pilkada 2020 menatang, target yang diinginkan ini bisa tercapai. Terima kasih.